Saya, Desa Bangkau, Seruyan, Provinsi Kelimatan Tengah, bukan aksi terorisme. Untuk menyebarakan suara kami dari Desa Bangkau di tempatan Kuliaan Kabupaten Kuliaan Raya. Di atas tragedi yang terjadi menembakkan dan meninggal. Salah satu warga ditembak oleh oblong aparat dengan meninggal di tempat dan satu sampai tadi masih kritis. Oleh sebab itu kami akan menjuarakan hal ini kepada pemerintah sedang khusus berdegak hukum Kabupaten Kuliaan Raya. Apa itu tujuannya? Nanti akan kita orasikan bersama-sama. Mohon ijin Pak Kaptex, nanti setelah orasi kami akan menyerahkan pernyataan sikap kami ini untuk disampaikan kepada lembaga yang berwewenang. Nanti akan kami sampaikan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Human Rights Menegaskan sikap bangsa daya dalam pernegara Yang menyatakan sumpah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1946 di Gedung Agung Yogyakarta. Ini saya sampaikan ini sebagai pengingat kepada kita semua bagaimana sejarah masyarakat ada daya, bangsa daya dalam persatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada saat itu dipimpin oleh tokoh, oleh pahlawan yang berasal dari Kalimantan Tengah mewakili seluruh bangsa daya di NKRI, yaitu Bapak Cilik Riwut dan tidak diragukan lagi kepada kesetiaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat ada daya, desa bangkal, seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah bukan aksi terorisme. Bukan aksi melawan negara, tetapi adalah aksi untuk mendapatkan hak sebagai masyarakat adat terhadap kejoliman, terhadap kejahatan yang dilakukan oleh PT HMBP. Menyampaikan pendapat dan meminta keadilan diatur di dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi oleh aparat kepolisian, Polda Kalimantan Tengah dibalas dengan tindakan yang menurut kami sangat biara. Menggunakan senjata lengkap, menurunkan beribu, melawan masyarakat sipil yang jelas-jelas tidak berdaya.